Halo bosku, semoga kalian sehat dan bahagia selaku. Gelaran Piala Dunia telah usai, drama suka dan cita sili berganti. Brazil yang bertabur pintang pun tak dinaungi keberuntungan, mereka kalah adu penalti. Darah besar penguas Piala Dunia tumbang lebih dulu, Spanyol Brazil Uruguay Jerman terkapar. Tim yang bemental juara lah yang jadi juara. Berikut rekor yang tercipta di Piala Dunia Qatar yang berhasil di Rai Argentina untuk ketiga kalinya. Piala Dunia dengan jumlah gol terbanyak, dengan format 32 negara, Piala Dunia Qatar telah memperagakan sepak bola yang menarik. Jumlah gol yang terjadi di Piala Dunia Qatar kali ini melebihi penyelenggaraan pada Piala Dunia sebelumnya. Piala Dunia 2022 Qatar mencatatkan rekor baru setelah tercipta 172 gol sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia. Torehan gol tersebut mengalahkan edisi Piala Dunia 1998 dan 2014 dengan menorehkan jumlah gol 171 gol alias hanya selisih 1 gol. Piala Dunia Teraman dan Nyaman Banyak supporter dari berbagai negara merasakan Piala Dunia Qatar adalah paling aman dan nyaman. Keramahan warga Qatar dalam menyambut tamu dengan hidangan makanan dan minuman gratis sangat membantu supporter negara lain. Banyak supporter wanita merasa aman berjalan di jam berapapun tanpa ada gangguan selama mereka di Qatar. Rendahnya angka kriminalitas di Qatar memberikan ketentraman bagi supporter dari seluruh dunia. Nominal hadiah paling besar dikutip dari Sporting News, Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, mengonfirmasi bahwa juara Piala Dunia 2022 mendapat hadiah senilai 42 juta dolar atau 659,9 miliar rupiah, kurs 15.712 rupiah, US dollar. Jumlah nominal ini bertambah dari edisi 2018. Hadiah Piala Dunia 2022 menjadi yang paling besar sepanjang sejarah. Piala Dunia Termahal Piala Dunia Qatar 2022 berhasil memecahkan rekor dengan tingkat pengeluaran atau biaya termahal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara kaya bahan bakar itu dilaporkan mengeluarkan 220 miliar dolar Amerika Serikat sejak memenangkan hak menjadi tuan rumah Piala Dunia Pria lebih dari 12 tahun lalu. Nilai ini setara 3.142,66 triliun rupiah, asumsi kurs 15.713 rupiah per USD. Dua XRAPBN Indonesia dalam tahun nih. Tidak ada bentrok supporter dalam penyelenggaraan Piala Dunia, padahal di Piala Dunia sebelumnya sering terjadi bentrok supporter. Jika timnas Inggris-Perancis Belgia-Wales terkenal dengan huligans yang suka berkelahi sambil mabuk saat timnya menang atau kalah. Maka di Qatar ini mereka rukun dan saling menghormati. Dilarangnya minuman keras dan bir berdampak signifikan. Angka konfilek supporter menjadi minim. Rekor like Instagram Messi melalui postingan di akun Facebooknya. Mark Zuckerberg CEO Meta itu juga menyebutkan rekor dicapai foto Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia di Instagram sebagai paling banyak like di platform itu. Unggahan Piala Dunia Lionel Messi sekarang paling banyak disukai sepanjang sejarah Instagram. WhatsApp juga mencapai rekor 25 juta pesan per detik selama final, kata Mark Zuckerberg. Foto Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Instagram, IG, sebelumnya menjadi unggahan dengan likes terbanyak, atau berarti paling banyak disukai di platform itu. Rekor baru itu mengalahkan foto telur yang diunggah oleh akun at world garis bawah rekod garis bawah egg di mana hingga artikel ini ditulis telah mendapatkan lebih dari 58 juta likes. Sementara, foto Lionel Messi mengangkat trofi usai menang Piala Dunia 2022 Qatar, sudah mendapatkan lebih dari 70,9 juta likes dari para pengguna IG dan akan bisa sampai pada 100 juta di tahun 2023 nanti. Gelar Piala Dunia 2022 Qatar menjadi gelar ketiga bagi Argentina selama keikut sertaannya di Piala Dunia. Sebelumnya mereka menjuarai Piala Dunia 1978 dan 1986. Capaian ini semakin spesial karena kemenangan mereka diraih dengan mengandaskan Pransis sebagai juara bertahan Piala Dunia. Argentina dan Messi sebetulnya berkesempatan meraih gelar juara pada edisi Piala Dunia 2014. Saat itu mereka juga berhasil mencapai partai puncak Piala Dunia dengan berhadapan melawan Jerman. Argentina pun berhasil mengawinkan gelar Piala Dunia 2022 Qatar dengan gelar Copa America 2021 yang sudah mereka raih sebelumnya. Gelar-gelar ini juga dapat menjadi hadiah manis bagi Messi pada penghujung karirnya. Sang mega bintang yang saat ini sudah berusia 35 tahun, sudah resmi memberikan gelar tertinggi dalam kancah sepak bola kepada negaranya. Hal ini juga menjadi jawaban bagi peragunya setelah serangkaian kegagalan pada ajang-ajang internasional lainnya di edisi sebelumnya. Rekor Jepang saat mengalahkan Spanyol Jepang tampil dikdaya saat melawan Spanyol. Meski dikurung abis-habisan dengan hanya penguasaan bola 17 persen mereka mampu membalikkan keadaan. Sempat tertinggal satu gol Jepang bangkit menunjukkan bahwa tim Asia bisa mengalahkan tim besar wakil Eropa. Jepang akhirnya bisa unggul 2-1 atas Spanyol. Sayang di babak 16 besar meski bisa menahan imbang lawan Kroasia, Jepang harus kalah. Langkah Jepang pun terhenti di babak 16 besar. Rekor Arab Saudi kalahkan Argentina Kemenangan Arab Saudi atas Argentina di laga perdana grup C Piala Dunia 2022 Qatar ini menjadi sejarah baru. Tim Elang Hijau menjadi tim Asia pertama berhasil mengalahkan tim kuat Argentina. Karena tim Asia jika bertemu Brazil atau Argentina sebagai negara terkuat dalam sepak bola selalu menjadi lumbung gol. Hal ini sekaligus kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia ketika tim yang dianggap paling lemah dalam grupnya justru menumbangkan salah satu favorit terkuat juara dunia. Selain itu, Arab Saudi juga berhasil menghapus kutukan selalu kalah dalam pertandingan pertama putaran final Piala Dunia. Dalam laga perdana grup C tersebut Argentina dikalahkan Arab Saudi dengan skor 1-2. Hasil ini tentu mengejutkan mengingat rekor pertandingan Argentina dalam 36 laga sejak 2019 lalu belum pernah kalah sekalipun, mereka juga tak kebobolan lebih dari satu gol. Sayang Arab Saudi tidak bisa menjaga konsistensi mereka di pertandingan kedua dan ketiga mereka kalah. Arab Saudi pun tersingkir di penyisihan Piala Dunia Qatar ini. Piala Dunia dengan penonton terbanyak Piala Dunia 2022 di Qatar mencatat rekor jumlah penonton terbanyak di stadion. Total 2,45 juta penonton menyaksikan laga pada fase grup. Angka itu lebih tinggi dari Piala Dunia 2018 Rusia yang tercatat sebanyak 2,17 juta penonton. Sebuah laporan yang diterbitkan FIFA di portal Qatar 2022 menunjukkan bahwa setelah 13 hari dan 48 laga babak penyisihan Piala Dunia 2022 Qatar, rata-rata tingkat keterisian stadion 96%. Jumlah penonton terbanyak tercatat di stadion Lusail di Qatar sekitar 88.966 orang saat duel Argentina vs Meksiko di Grip C. Itu adalah angka tertinggi dalam sejarah Piala Dunia sejak final 1994 di Amerika Serikat. Jika dirata-rata, setiap pertandingan babak penyisihan di Piala Dunia 2022 Qatar dihadiri sekitar 51.042 penonton per pertandingan. Baru penonton di stadion sudah begitu banyaknya belum penonton dari media televisi streaming Bosku. Mantap untuk Piala Dunia pertama di Tanah Arab tersebut. Oke itulah rekor yang terjadi selama Piala Dunia Qatar Bosku. Semoga kita bisa menyaksikan lagi Piala Dunia berikutnya di Amerika Serikat Kanada dan Meksiko pada tahun 2026 nanti. Dan semoga Timnas Indonesia bisa mengikuti Piala Dunia esok. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!